Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik aja ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan PDB pada suatu periode lebih besar daripada periode sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama yaitu teori ekonomi historis. Teori ini ditandai dengan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Tokoh yang mengemukakan tentang teori ekonomi historis ini yang pertama yaitu Frederick Liszt. Frederick Liszt berpendapat bahwa ekonomi muncul dari tata cara produksi yang dilakukan oleh manusia. Terdapat empat tahap pertumbuhan ekonomi menurut Frederick Liszt. Yang pertama yaitu tahap berburu. Pada tahap ini, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari alam dan penduduknya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Yang kedua, tahap beternak dan bertani. Pada tahap ini, masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara beternak dan bertani dan masyarakatnya sudah bermukim secara menetap. Yang ketiga yaitu tahap bertani dan kerajinan. Pada tahap ini, masyarakatnya sudah mulai bisa menghasilkan kerajinan dan tetap melakukan bertani atau bercocok tanam. Yang keempat, tahap kombinasi bertani, kerajinan, dan perdagangan. Pada tahap ini, industri dan perdagangan sudah mulai maju. Tokoh selanjutnya yaitu Carl Booker. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen. Terdapat empat tingkatan, yang pertama yaitu rumah tangga tertutup. Pada tingkatan ini, hasil produksi langsung digunakan oleh rumah tangga tersebut. Yang kedua, perekonomian kota. Pada tahapan ini, rumah tangga sudah mulai maju dan menjalin hubungan dengan rumah tangga lain sehingga terjadilah perdagangan dalam kota. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional. Pada tahapan ini, perdagangan antar kota sudah menjadi satu kesatuan sehingga membentuk pula perdagangan yang terjadi di dalam negeri. Yang keempat yaitu perdagangan internasional. Pada tahapan ini telah melewati masa-masa negara atau yang disebut dengan perdagangan internasional. Tokoh selanjutnya yaitu Walt Whitman Rostow. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara meliputi lima tahap. Yang pertama yaitu perekonomian tradisional. Pada tahap ini, teknologi yang digunakan sangat sederhana. Hasil produksi rendah dan kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Yang kedua yaitu tahap perekonomian transisi. Pada tahapan ini, tingkat pertumbuhan ekonomi sedang dalam masa transisi. Dan sudah mulai adanya penerapan ilmu modern ke dalam fungsi produksi. Yang ketiga yaitu tahap perekonomian lepas landas. Pada tahap ini, kegiatan perekonomian berlangsung secara terus-menerus. Dan kegiatan investasi dilakukan secara produktif. Serta sudah terjadi kestabilan sosial dan politik. Yang keempat yaitu tahap perekonomian menuju kedewasaan. Pada tahap ini, tenaga kerja yang digunakan sudah profesional. Dan masyarakatnya sudah timbul kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tahapan yang kelima yaitu perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pada tahapan ini, industri sudah berjalan dengan baik. Serta timbul usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan. Pokok selanjutnya yaitu Werner Sombart. Ia berpendapat bahwa tingkat perekonomian satu negara dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama yaitu perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua yaitu masa perekonomian, kerajinan, dan pertukaran. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu masa perekonomian kapitalis. Produksi yang dilakukan kaum kapitalis tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetapi, sudah bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertambahan penduduk. Pokok yang mengemukakan tentang teori ekonomi klasik ini yang pertama yaitu Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Artinya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, pertumbuhan produksi ditentukan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Pokok selanjutnya yaitu David Ricardo. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk, akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan membuat upah menjadi turun. Sehingga upah tersebut hanya mampu untuk membiayai kehidupan dengan taraf minimum. Tokok yang selanjutnya yaitu Thomas Robert Malthus. Ia menyetujui pendapat dari David Ricardo. Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Teori yang selanjutnya yaitu teori ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang menilai pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Tokoh yang mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi neoklasik ini yang pertama yaitu Harald Dommar. Ia berpendapat bahwa diperlukannya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kokoh. Tokoh yang selanjutnya yaitu Schumpeter. Ia menekankan bahwa pengusaha atau wirausahawan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tokoh yang selanjutnya yaitu Robert Solo. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian tergiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Artinya, perekonomian akan terus berkembang tergantung ketersediaan faktor-faktor tersebut. Nah, setelah mempelajari pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi, ibu akan memberikan contoh studi kasus tentang teori pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pada PDB 3 bulan 2 tahun 2021, ekonomi Indonesia melanjutkan perbaikan sehingga PDB tumbuh positif di angka 7,07%. Pertumbuhan positif untuk pertama kalinya sejak merebaknya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Pembahasan yang terakhir yaitu, cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan indikator atau tolak ukur pertumbuhan ekonomi, yaitu pergerakan PDB, yang mana dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Yang mana produk domestik bruto periode tahun dikurangi produk domestik bruto periode tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto tahun sebelumnya dikali 100%. Sekian video pembelajaran pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.